Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore pemirsa Jambi TV dimanapun Anda Kita kembali di program Tokso eksklusif Jambi TV Kali ini berkenaan dengan tema implementasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro Dan tentunya apa dan bagaimana nanti ini akan kami kufas selama 1 jam ke depan dengan 3 orang narasumber Dan tentunya seiring acara ini berlangsung tak lupa kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalannya Dan seiring acara ini juga kami tetap berpesan kepada Anda selalu menjaga kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker Dan tentunya menghindari kerumunan agar kita selalu dalam keadaan sehat di masa pandemi COVID-19 ini Baik pemirsa Jambi TV dimanapun Anda sesuai dengan tema kita sore ini adalah Implementasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro Dan tentunya sudah hadir narasumber di studio kami Saya akan menyapa satu persatu Yang pertama sudah hadir Wali Kota Jambi Bapak Dr. Haji Sarifasa MA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Pak Alhamdulillah Alhamdulillah Nanti kita bincang-bincang berkenaan dengan PPKM ini Pak Baik Oke Kemudian narasumber yang kedua hadir juga di studio kami Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Ibu Dr. Haji Ida Yuliati M.Jes Selamat sore Ibu Assalamualaikum Selamat sore Sehatlah Alhamdulillah Baik Jadi Pak Wali, Ibu Kandis Karena ini kita sama-sama protes Duduk kita berjarak-jarak dan kita mengenakan masker Memang ini adalah adaptasi kebiasaan baru Dan tentunya ini adalah salah satu cara untuk mencegah penularan Oke baik Bapak dan Ibu sekalian Pemirsa dimanapun Anda seiring acara ini Saya akan langsung saja bertanya dengan narasumber Sesuai dengan tema kita yaitu implementasi pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro Tapi yang jelas untuk menusuk ke tema Saya akan mundur sedikit Tentunya saya akan ke Pak Wali Ini berkenaan dengan pandemi COVID-19 Nah yang menjadi pertanyaan saya ke Bapak adalah Tentunya kan ini angka akan selalu berubah Angka akan selalu terupdate Nah per hari ini mungkin Bapak bisa menjelaskan update data hari ini berkenaan dengan COVID-19 Baik Biasanya kami mengeluarkan update data itu per jam di atas jam 6 nanti Mungkin sekitar jam 7 malam Jadi kami keluarkan update Tapi update yang terakhir yang kami lansir kemarin adalah Untuk posisi dalam proses ada 382 atau 383 Kemudian juga yang sudah sembuh juga 1730 sekian dan meninggal ada 83 Jadi total sembuh, meninggal dan dalam proses juga 2200 Itu yang terakhir yang kami inginkan Mungkin hari ini bisa saja proses yang sembuh juga bertambah Atau yang positif juga bertambah Demikian Sudah ada di layar Oh iya Ini adalah update terkini perkenaan COVID-19 untuk kota Jambi Nah yang menjadi pertanyaan saya ke Bapak Kalau kita mengambil lebih tinggi saja tingkat provinsi Kemudian kita runur ke kota Terkadang ada selisih angka ini Pak Nah ini kenapa ini bisa terjadi Pak? Yang pasti kami kota Saya tidak bicara wilayah lain tapi kota Kami akan menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini yang terjadi sebenarnya Realnya seperti itu ya Tingkat kematian sekian Dan yang meninggal juga kami makamkan di pemakaman Pemkot Yaitu Pusara Agung untuk COVID-19 Di situ dimakamkan ada 70-an lebih Jenazah COVID-19 di sana Yang muslim, yang non muslim kami kebumikan di bumi langgeng di PAL 12 Jadi saat ini ada 83 yang sudah kami makamkan dari hari pertama Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wali Saya akan ke Bu Ida selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Bu Ida, ini kan kalau melihat angka ini Tentunya kan berproges Artinya fluktuatif malah cenderung naik Berproges, fluktuatif malah cenderung naik Seperti yang diutarakan oleh Pak Wali Jam 6, jam 7 malam akan selalu diupdate Dan seterus, dan terus, dan terus Kita bermain dengan angka dan data Yang memang benar-benar real Seperti yang diutarakan oleh Pak Wali Kota Jambi Nah, sekarang ini Kenapa bisa naik? Kenapa bisa turun? Nah, tentunya ini Di mana sih letaknya itu Bu? Kenapa sih kok malah kalau kita bilang sih Naik terus gitu Gimana Bu? Baik, terima kasih Pak Dendi Jadi, kita juga karena Kasus ini selalu cenderung meningkat Maka, peran dari Dinas Kesehatan Sebetulnya ada pencegahan dan penanganan Di mana pencegahan kami Untuk supaya jangan meningkat Ini adalah kami tetap mengintensifkan 3M Yaitu kami Apa namanya Menginformasikan kepada masyarakat Bagaimana cara menggunakan masker yang baik Kemudian mencuci tangan yang baik Kemudian juga menjaga jarak Supaya tidak kontak langsung dengan orang lain Juga untuk mencegah kerumunan Itu yang kami lakukan Kemudian kami juga memperkuat Tracing kami Untuk supaya jangan meningkat kasus ini Selanjutnya kami Kita sekarang lagi menginjak ke vaksinasi Jadi vaksinasi Supaya ini juga untuk mencegah Naiknya Kasus Mencegah paling tidak dari kasus COVID-19 Jadi kalau kita melihat fluktuasi ini Memang tiap hari berubah-ubah Cenderung meningkat bahkan Untuk itu Peran kami Terutama ujung tombak kami Yang di Puskesmas Yaitu Bagaimana peran meningkatkan ini Apalagi sekarang lagi menginjak Untuk vaksinasi Jadi salah satu Kecenderungan adalah Ini kita ambil Simple saja Ibu 3M 3M itu menggunakan masker secara benar Seperti kita Berduduk berjarak Seperti ini Kemudian mencuci tangan Nah sekarang ini Yang suka kita lihat itu Pak Wali Kota Jambi Ibu Kepala Dinas Menggunakan masker itu Rata-rata di bawah hidung Sementara kan kita Mesosialisasikannya adalah Menggunakan masker yang benar Itu adalah Mulai dari batang hidung Sampai ke dagu Ini gimana Bu? Ya makanya itu tadi Sosialisasi sendiri Kita mensosialisasikan Puskesmas Juga Dinas Kesehatan Dan lain-lain Mungkin dengan adanya Nanti PPKM ini Bagaimana Masker itu yang baik Jadi kalau dia maskernya di hidung Artinya kontak Kita tidak bisa Jadi untuk Pasien yang terkonfirmasi Apabila ada pasien yang terkonfirmasi Kontak sama kita Dalam waktu 15 menit saja Yang misalnya yang terkonfirmasi Tidak pakai masker Atau sebaliknya Kemudian dengan jarak Kurang dari 1 meter Apalagi kontak erat Itu sudah pasti Terkonfirmasi juga Yang terpapar tersebut Nah sekarang saya ke Pak Wali Nah Pak Wali Kota Ini kan kita Kalau kita balik ke tema Berkenaan dengan implementasi PPKM Mikro Nah apakah ada aturan Atau regulasi baru nih Di kota terkait dengan COVID-19 Baik Sebetulnya Kami Satgas Kota Jambi ini Sudah melakukan Sebelum diberlakukan PPKM Kami sudah melakukan Mungkin sudah Di angka 80 atau 70 persen Pelaksanaan PPKM Yang diterapkan oleh pemerintah Di beberapa provinsi Kenapa saya katakan seperti itu Kami sudah melakukan Pembatasan-pembatasan Jam malam dan lain sebagainya juga Dan penegakan hukum Terkait dengan Tidak memakai masker Dan lain sebagainya Dan kegiatan relaksasi ekonomi Juga pernikahan-pernikahan Harus melalui Satgas dan lain sebagainya Nah itu Itu adalah bagian Daripada PPKM semua Oke Meskipun waktu itu Kota Jambi belum ditetapkan PPKM Tetapi kita sudah Melakukan-lakukan itu Nah dengan saat ini Provinsi Jambi Menjadi salah satu Wilayah yang ditetapkan PPKM Maka Kami tidak juga bertanya Kenapa kota Kenapa kota ikut juga Padahal kota begini-begini Tapi kami tidak Mempermasalahkan itu Yang pasti Kami akan ikuti PPKM tersebut Dan kami sudah jalankan PPKM ini jauh sebelum Diberlakukan PPKM Jadi Tidak ada penambahan-penambahan Yang signifikan Tidak ada Kegiatan-kegiatan Yang Overload Misalnya Dari kegiatan sebelumnya Karena setiap hari Kami melakukan itu Tinggal lagi bagaimana Tadinya Pusku-pusku Di tingkat Pelurahan Belum kami aktifkan Sekarang sudah kami aktifkan Sebelum ini juga Satu bulan yang lalu Kami sudah membuat simulasi Kami Pemkot Jajaran Polresta Pak Kapolda Getol Salim Dengan Pak Dandrem Untuk hal ini Persiapan PPKM Nah ternyata Begitu PPKM Tidak ada kesulitan bagi kami Karena tinggal Tinggal meng-onkan saja Mesin kami Di tingkat pelurahan Nah ketika meng-onkan Di tingkat pelurahan Ini sendiri Pak Itu kan berarti Kita top down Kita top down Berkenaan dengan Persepsi Pak Berkenaan dengan persepsi Takutnya Gimana ya Koordinasinya ini Seperti apa Pak Jauh sebelum ini Diperlakukan PPKM Para ketua RT Masyarakat juga Sudah melakukan Kegiatan-kegiatan Setiap hari itu Dengan menjalankan Prokes PPKM ini Sebenarnya adalah Bagaimana menjalankan Prokes itu Lebih ketat lagi Sesuai dengan Yang disaratkan Dan itu Dijalankan Kalau tidak dijalankan Mungkin ada sanksi Itu maksudnya Kemudian juga Hal-hal yang terkait Kegiatan usaha juga Dibatasi dan lain sebagainya Dan ini sudah kita jalankan Jadi simulasi kita juga Sudah kita buat Apabila nanti Betul-betul Dilaksanakan PPKM Kita tinggal Menambah Yang sekian 10% ini saja Kita tinggal Mengaktifkan Ini saja Sebetulnya Di setiap Kelurahan RT Sudah kita buat juga Kampung-kampung Ada kampung Bantar Kemudian Pihak Polda juga Menambah dengan Kampung Bantar Tangguh Nusantara Yang memang Kalau misalnya Terjadi Satu Kelurahan Saya tidak bicara RT Tapi satu Kelurahan Ternyata Jona merah Kita harus Berlakuan ketat Boleh dikatakan Mungkin semi-lockdown Dan lain sebagainya Masyarakat sudah siap Dari segi usaha Dan lain sebagainya Kita juga Pemerintah Harus melakukan apa Melakukan apa Untuk membackup ini semua Nah sampai Dengan saat ini Insya Allah Nanti mungkin Mulai minggu depan Kami sudah mulai Men-supply Bagi daerah-daerah Atau masyarakat kami Yang terkonfirmasi positif Yang saat ini lagi Isolasi mandiri Di rumah tangga Pak Wali kita tahan dulu sebentar Nanti saya juga akan tanya Apa yang menjadi Latar belakang Bapak Untuk meng-upgrade ini Menjadi Apa yang baru Apa yang baru Apa yang baru Kita tahan dulu sebentar Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahan dulu sebentar Pemirsa Nanti kita akan break dulu sebentar Nanti kami masih ada lagi Satu narasumber Yaitu Bapak Kapolres Tadjambi Nanti akan bergabung bersama kami Untuk berbincang Berkenaan dengan Implementasi PPKM Mikro Jangan kemana-mana Tetap di Jambi TV Terima kasih